Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan, pihaknya akan menelusuri dugaan pelanggaran pidana yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Pasalnya, belakangan beredar kabar sejumlah kontroversi yang terjadi di Ponpes Al-Zaitun, seperti aliran sesat dan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan pimpinannya Panji Gumilang. Meski begitu, Ramadan belum menjelaskan langkah detil terkait pendalaman kasus tersebut. Pasalnya, kewenangan proses pengusutan ada pada Bareskrim Polri. Sebelumnya, Wakil Presiden Maruf Amin meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas untuk menindaklanjuti kontroversi yang ada di Ponpes Al-Zaitun. Maruf mengatakan, Mahfud dan Yakut mesti turun tangan apabila hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan yang terjadi di Pondok Pesantren tersebut. Selain itu, Maruf mengatakan, pemerintah akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam terkait kontroversi yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia Pusat Ishan Abdullah mengungkapkan, Ponpes Al-Zaitun terafiliasi gerakan negara Islam Indonesia. Kesimpulan ini sudah disampaikan EMUI pada 11 tahun lalu, dalam laporan hasil penelitian yang dilakukan di tahun 2002. Menurut Ishan, pemerintah akan membentuk tim mengusut kontroversi yang terjadi di Ponpes Al-Zaitun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!